selamat menikmati soalnya kebanyakan motornya warna itu jadi gak terlalu keliatan buat di video biasanya kita nyekotlet bodi sampingnya terlebih dahulu jadi sebelum di sekotlet itu nyekotletnya tuh harus dimal dulu atau dipoles sesuai sama bodinya terus dilebihin biar nanti pas udah dipotong itu gak kekurangan oh ya kalian udah cek video tiktok sama ig aku belum tonton ya yaitu ada cuplikan video scooby pening ini oh ya ini scooby keluaran terbaru orangnya cantik ya ijo army kalian lebih suka ijo army nya yang dove apa yang meling nanti hasilnya ada di art terakhir motor ini digarap orang tiga yang satu sebelah kanan yang satu sebelah kiri sama depan kemaren pernah ada yang tanya fungsi sekotlet itu apa sih ini aku jawab ya fungsi sekotlet pening itu gak cuma pening sih semua warna itu buat melindungi dari lecet lecet ringan kayak ke barat atau ke geset bunda lagi gitu jadi motor kalian itu aman dan terlindungi jadi kalau misalkan jatuh lecet itu tapi lecetnya ringan itu jadi gak terlangsung barat ke bodinya terus ada yang nanya lagi itu nama sekotletnya apa ini nama sekotletnya sekotlet pening transparan bukan PPF ya kalau PPF itu harganya 20 kali lipat disini kan di desa jadi tidak tidak menyediakan PPF soalnya harganya itu tidak terjangkau bukan tidak terjangkau kayak tidak bersahabat gitu loh sekotlet ini juga ada masanya kalau kalian itu sering kepanasan motornya satu setengah tahun itu harus dilepas kalau jarang kepanasan tiga tahun tuh harus dilepas nanti kalau enggak dilepas takutnya merusak bodi motor kalian udah cerita panjang lebar terus ini bodinya udah selesai kanan kiri tinggal dipotong terus dirapihin nah motongnya itu yang rapi jangan gak rapi ya nanti kelihatan saking beningnya saking gelosinya sampai bisa buat ngaca dong yang atas sudah beres selanjutnya ini yang bagian bawah dipotong dipotong eh bukan bawah samping samping bawah ya gitulah dipotong ini jangan nafas ya biar lurus tapi kalau melengkung gitu nafas gak ya nafas lah masa enggak nah kalau udah dipotong semua itu pinggirannya lanjut dirapihin pastiin semuanya itu nempel habis itu dipanasin pakai hot gun biar benar-benar nempel skotletnya ke bodi terus kalau udah benar-benar finishingnya bagus lanjut ini kita motong pola bagian emblem scoopingnya ini scoopingnya yang gak kita copot soalnya nanti takutnya kalau misalkan dicopot masangnya itu gak sesuai sama aslinya mungkin mancang-mencang mungkin gak krakat terus nanti takut jatuh dan lain sebagainya jadi kita lebih milih buat motong scoopingnya iya motong scoopingnya kita pastiin itu pinggirannya benar-benar nempel semua nah makannya di gesut-gesut begitulah ini kondisi yang bagian depan dibantuin dua orang dibantuin satu orang ini masih pagi tapi menimbul kayaknya mau hujan deh nanti jangan lupa sambil dangdutan soalnya kalau bukan dangdutan katanya berangantuk nah tadi udah aku spill hasilnya rapikan makasih loh makasih terus lanjut kita pasang sekotlet bagian bawah tapi aku gak tau namanya apa ada yang tau nanti tulis di kolom komentar ya biar aku bisa baca kadang kalau mau nyari di google tuh bingung ngomongnya gimana kalian juga kayak gitu enggak kayak misalkan kalian mau nyari lagu ya tuh pasti bingung liriknya aja gak tau gimana tulisannya jadinya cuman ah gitu apa aku mau tanya dong ke kalian kenapa kalau aku bikin video tentang scoopy itu rame banget yang komen banyak banget yang lihat tapi kalau aku bikin video tentang motor lain jarang FYP kenapa coba ada yang bisa menjawab ini contoh dop sama melingglosi disini kita pakai bahan kardiari ini di plastiknya gak ada tulisannya adanya di dalam tuh merek kardiari terus lanjut ini hasil yang sebelah kiri udah jadi tinggal yang sebelah kanan lanjut ini kita pasang scotlet bagian dashboard depan kita pasang dashboard depan itu setelah di sampingnya itu sudah di scotlet scotlet itu cocok banget buat kalian yang takut motornya itu kegores kayak kegores sendal atau kegores sepatu atau barang-barang yang bawaan gitu jadi gak gampang kegores bodinya jadi motor kalian bakal kelihatan baru terus kalau masa scotletnya udah habis kalian bisa lepas ke tukang scotlet atau lepas sendiri juga bisa kalau misalkan gak mau ribet bisa ke tukang scotlet aja gitu tinggal bayar hasilnya lebih bagus lebih rapi lebih bersih terus nanti kalau misalkan udah dilepas kalian bisa di scotlet lagi kok biar motor kalian itu tetap kelihatan baru walaupun udah lama terus ini kalau udah selesai bagian dashboard depannya kita lanjut ke bagian samping buat kalian yang mau order bahannya bisa DM kita aja di ig najla stiker cilajab langsung ya langsung DM oke itu linknya aku tulis di deskripsi nanti kalian tinggal bilang motornya apa mau beli apa motornya apa mau berapa meter atau kalau gak tahu butuh berapa meter nanti tanya aja ke kita oke saking beningnya sampai bisa buat ngaca dong liatin bah malah ngaca motor ini kan baru ya malut cakep warnanya ijo army buat kalian pencinta ijo army ya nyesel sih kalau gak beli scoop ijo army kayak gini bagus mana keluaran baru belum ada yang nyamain lagi kemarin aja aku habis upload di tiktok scoop kayak gini banyak banget yang nyesel karena gak beli warna ijo army ini serius deh coba cek aja di tiktok aku nah ini udah selesai bisa buat ngaca halo guys itu aku nah ini udah selesai tinggal dipotong pinggirannya habis itu dirapihin tuh motongnya kayak udah pro banget ya padahal kalau belum jago susah tau tuh bagus kan aduh dan ini siapa sih tapi ini cahayanya bagus banget woy aku jadi kelihatan putih aslinya enggak biasa aja tapi ini karena cahayanya cakep plus filter ya jadi jadi putih terus ini lanjut kita nyakotelat bagian penespiannya kalau di sekotlet habis itu dipotong yang enggak pakai nah motongnya yang belan-belan jahe situ maketin kayak mau patah kan gak sih diputer-putar gitu itu kalau udah selesai habis itu dirapihin pinggirannya dipanasin biar sekotletnya itu nempel bener-bener nempel ke budinya ke tempatnya terus lanjut ini kita pasang sekotlet karbon di tutup kenal pot fungsinya biar tidak embaret biar tidak kegores biar tetap kelihatan baru kalau udah lama gitu minyakotelat kayak gini itu butuh waktu lumayan lama jadi kalian boleh motornya ditinggal atau kalian nunggu disini tenang aja kalian gak bakal bosan karena disini disediain musik disediain tv musik sama tv ya itu udah jadi satu terus disediain wifi gratis buat kalian terus ada minuman ada kopi ada minuman yang lain ada di kulkas gitu terus lanjut ini kita pasang bagian batok kepala scoopy pakai bening juga biar ngelecet jadi semuanya harus di bening di supaya bening biar gak lecet kalau kata orang dilaminating ya bener sih dilaminating tapi namanya di sukot ya gitulah oh ya kalau kalian ada yang mau ditanyain bisa tulis aja di kolom komentar kita ya kalau yang mau order bisa langsung WA kita WN ada di bio IG atau kalian kalau mau lihat koleksi kita yang lain bisa sakit kita aja linknya udah aku taruh di deskripsi di bawah bentar lagi selesai dan ini dia hasilnya di taruh terima kasih udah mau nonton video aku jangan lupa like comment and subscribe channel aku See you di next video, bye bye